Pedang keramat jelit 5. N.I.O. Leong menggeleng-gelengkan kepala. Dia adalah kawanku dan sedikit kepandayan yang kumiliki dapat ku pelajari dari dia yang giyok mengerutkan jidat. Benarkah ini? Ia masih ragu-ragu dan kebandelan N.I.O. Leong ini membuatnya kecewa dan mendongkol. Awas kau, pikirnya, pada suatu waktu tentu akan kubuka rahasiamu. Malam harinya mereka bermalam di sebuah kudil tua dan pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Gobisan. Benar sebagaimana ucapan N.I.O. Leong dahulu, dengan mengambil jalan menerobos hutan-hutan, dalam waktu 20 hari mereka telah tiba di daerah Gobisan yang luas. Mereka lalu mencari keterangan kepada penduduk pegunungan dan mendapat tahu bahwa kudil Tian Hoksi berada di lareng gunung dan di luar dusun Cun Lengkoan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di susun Cun Lengkoan, akan tetapi karena hari telah malam, mereka tidak melanjutkan perjalanan ke kudil Tian Hoksi, akan tetapi bermalam di dalam sebuah rumah penginapan yang sederhana. Karena rumah penginapan ini hanya mempunyai tiga buah kamar dan yang dua buah sudah ditempati orang, terpaksa N.I.O. Leong dan Yang Giyok menyewa kamar ketiga. Di dalam dusun itu tidak terdapat rumah penginapan lain. Nah, akhirnya kita terpaksa bermalam sekamar, kata N.I.O. Leong menggoda hingga wajah Yang Giyok menjadi merah. Cis, tak tahu malu katanya sambil mendelik. N.I.O. Leong tertawa, Yang Giyok, kau, lucu sekali kalau sudah bersikap seperti ini, biar aku tidur di luar saja, hi, di luar. Apakah kau tidak takut masuk angin tidak? Lebih baik duduk di luar daripada tidur sekamar dengan orang yang suka mendengkur, kata Yang Giyok. Eh, eh, saudara Yang Giyok, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku mendengkur dalam tidurku akan tetapi Yang Giyok tidak menjawab, dan dengan merenggut ia benar-benar membawa selimut keluar dan mengambil keputusan hendak duduk di luar kamar semalam itu. Menjelang tengah malam terdengar suara N.I.O. Leong mendengkur perlahan, tanda bahwa ia telah tidur pulas. Yang Giyok menganggap bahwa saatnya telah tiba untuk ia mencoba membongkar rahasia anak muda itu. Karena pintu kamar memang tidak terkunci, ia lalu masuk dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Dengan meraba-raba ia menghampiri buntalan pakaian N.I.O. Leong dan hendak memeriksa dan mencari-cari kalau-kalau ia akan berhasil mendapatkan kedok hitam yang biasa digunakan oleh sastrawan berkedok hitam. Akhirnya ia berhasil dan sebuah kedok hitam terpegang olehnya. Yang Giyok cepat mengambil kedok hitam itu dan ia tidak merasa khawatir karena dengkur N.I.O. Leong masih tetap terdengar dan tidak berubah, tanda bahwa pemuda itu masih tidur. Akan tetapi, ketika ia hendak keluar dari kamar itu dengan kedok di tangan, tiba-tiba terdengar angin menyambar dan tahu-tahu kedua tangannya telah dipegang kuat-kuat dari belakang oleh N.I.O. Leong. Leong ke, lepaskan tanganku katanya lirih sambil mencoba untuk memerontak. Akan tetapi pegangan itu kuat sekali. Tidak, jawab N.I.O. Leong, takkan ku lepaskan sebelum kau mengaku terus terang siapa sebenarnya engkau ini Leong ke, kau mimpi. Bukankah kau sudah tahu bahwa aku adalah kue yang Giyok hektometer, kau kira hanya kau seorang saja yang cerdik dan dapat menduga siapa sebenarnya aku ini? Kau kira aku tidak tahu dan mataku buta bahwa kau adalah seorang gadis muda yang Giyok terkejut sekali dan ia memberontak hingga pegangan tangan N.I.O. Leong terlepas. Apa, apa maksudmu tanyanya gagap? Gadis, kalau kau anggap aku keterlaluan karena menyembunyikan diriku yang sebenarnya, kau lebih terlalu lagi. Kau seorang gadis muda yang tabah, berani luar biasa, keras hati, dan nakal. Siapakah kau dan apa hubunganmu dengan pangeran Liu dan puterinya kau? Kau selidiki sendiri jawab Yang Giyok, dan N.I.O. Leong dapat mendengar suara yang menggetar itu. Ketika Yang Giyok hendak melompat keluar kamar, cepat sekali N.I.O. Leong sudah dapat menangkap sebelah tangannya lagi. N.I.O. Leong lalu menggunakan sebelah tangan untuk membesarkan sumbu lampu yang masih menyala kecil di atas meja hingga keadaan menjadi terang. Ia melihat betapa gadis itu menjadi merah mukanya dan nampaknya bingung sekali. Kau sudah mengetahui rahasiaku, maka aku takkan melepaskanmu sebelum kau mengaku siapa sebenarnya dirimu aku, aku, ah. Yang Giyok tak dapat melanjutkan kata-katanya dan ketika dengan sia-sia ia hendak menarik tangannya, tak terasa pula kedua matanya mengucurkan air mata. Melihat ini N.I.O. Leong menjadi tidak tega lalu melepaskan pegangannya. Nona, katanya dengan halus, tidak salahkah dugaanku bahwa kau, kau adalah putri pangeran Liu sendiri? Tidak salahkah terkaraanku bahwa kau adalah Liu Sioccia sendiri? Ketika Yang Giyok tidak menjawab, N.I.O. Leong lalu berkata pula dengan suara tetap halus. Nona, kalau kau benar-benar Liu Sioccia, mengapa kau permainkan aku, tunanganmu sendiri? Apakah sebenarnya yang telah kau alami dengan ayahmu? Tanda tanya semua yang ku ceritakan dulu itu memang sebenarnya, jawab Yang Giyok sambil tunduk, hanya mengenai diriku. Ah, bukankah kau, kau membenci tunanganmu yang buruk? Tanda tanya aku membenci tunanganku, akan tetapi aku tidak membenci kau. Jawab N.I.O. Leong, kau tahu betul akan hal ini yang Giyok tidak menjawab, akan tetapi dengan bangga dan malu ia lalu berlari keluar sambil mengeluarkan suara isak tercampur tawa karena hati-hatinya merasa tidak keruan di saat itu. Moi-moi, tidurlah di dalam, biar aku yang menjaga di luar kata N.I.O. Leong sambil mengejar keluar. Ia mendapatkan Yang Giyok duduk di bangku luar, maka ia pun lalu duduk di dekat gadis itu. Untuk beberapa lamanya mereka hanya duduk tak bergerak, hanya kadang-kadang saling lirik dan main senyum. Adiku, sebenarnya siapa namamu? Alangkah baiknya kalau namamu tetap Yang Giyok, karena nama ini manis dan sesuai benar dengan orangnya, akhirnya N.I.O. Leong berkata. Yang Giyok mengerling tajam dan tersenyum malu. Ah kau memang suka sekali menggoda orang katanya. Memang namaku Yang Giyok, habis mau dirobah apalagi keduanya lalu bercakap-cakap dan saling menuturkan pengalaman masing-masing, hingga malam itu mereka lewatkan dengan bercakap-cakap mesra dan lupa akan tidur hingga tahu-tahu Fajar telah menyingsing di barungi suara ayam jantan berkoko. Koko bagaimana kau bisa menduga bahwa aku adalah seorang wanita tanya Yang Giyok? Mudah saja, pertama karena tak mungkin seorang pemuda mempunyai gerak-gerik sehalus gerak gerikmu, dan watakmu yang keras dan manja menimbulkan dugaan bahwa kau adalah seorang gadis manja dan cantik. Kemudian, ketika diam-diam aku memeriksa pakaianmu dan mendapatkan barang-barang perhiasan wanita dan diantaranya terdapat satu setel pakaian wanita, maka tak salah lagi bahwa kau tentu seorang gadis. Hanya aku masih belum yakin betul siapa sebenarnya dirimu, Hanya ada dugaan bahwa kau tentu putri pangeran Liu Mokong, karena pangeran itu adalah seorang gagah perkasa, maka tak heran bahwa putrinya pun demikian pula, Ah, kau mengejek. Aku tidak mempunyai kepandayan apa-apa, hanya kau lah yang berkepandayan benar-benar tinggi. Lain kali aku harus menambah pengertian ilmu silat yang kau miliki, setelah saling mengetahui rahasia masing-masing, perasaan kedua anak muda itu makin mesra dan tanpa mengucapkan kata-kata mereka dapat mengetahui hati masing-masing yang saling mengasihi hingga mereka berbahagia sekali. Ketika telah berganti pakaian, N. Y. O. Leong yang menanti di luar kamar berdiri bengong dan memandang ke arah gadis yang keluar dari kamar dengan matel, terbelalak dan mulut ternganga. Ternyata bahwa Yang Giyok telah mengenakan pakaian wanita yang memang telah tersedia di dalam buntalan pakaiannya. Setelah mengenakan pakaian wanita nampak demikian cantik jelita hingga N. Y. O. Leong menjadi merasa seakan-akan berada dalam mimpi. Moi-moi, hanya demikian mulutnya dapat mengeluarkan kata-kata, sedangkan matanya menyatakan pujian dan kekaguman yang lebih berarti daripada seribu kata. Leong ke, jangan kau pandang aku demikian rupa mengapa, adikku yang manis aku, aku malu yang Giyok benar-benar merasa malu dan seluruh mukanya menjadi kemerah-merahan. N. Y. O. Leong tertawa gembira dan keduanya lalu tertawa sambil saling pandang dengan penuh hati mencinta. Pada saat itu terdengar suara kaki kuda di depan rumah penginapan dan ketika keduanya memandang, ternyata yang datang itu adalah serombongan orang-orang yang berpakaian sebagai petani, tetapi nampak sangat gagah dan di punggung mereka nampak gagang pedang hingga N. Y. O. Leong dan Yang Giyok dapat menduga bahwa mereka ini tentu bukan petani-petani biasa. Akan tetapi rombongan ini tidak berhenti, hanya memandang ke arah N. Y. O. Leong dengan matlah tajam, kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan kaki kuda mereka menimbulkan debu mengebul di pagi hari itu. Kalau tidak salah, mereka adalah perwira-perwira kerajaan, N. Y. O. Leong berbisik. Mereka tentu tak bermaksud baik, kata Yang Giyok khawatir. Mendengar suara gadis itu yang mengandung kekhawatiran, N. Y. O. Leong berkata, jangan khawatir, moi-moi, betapapun juga, kita berdua akan dapat melawan mereka, dengan tabah dan tenang N. Y. O. Leong lalu mengajak Yang Giyok melanjutkan perjalanan setelah membayar ruang sewa kamar. Mereka tidak memperdulikan pandangan pengurus rumah penginapan yang merasa heran dan kagum melihat Yang Giyok. Ia tak pernah menyangka bahwa pemuda yang kemarin itu kini telah berubah menjadi seorang gadis luar biasa cantiknya. Kuyotian Hoksi berada di luar dusun itu dan hanya terpisah paling banyak sepuluh li, maka mereka lalu menjalankan kuda dengan perlahan. Akan tetapi, setelah berada di luar dusun, benar saja mereka melihat rombongan petani yang mencurigakan tadi telah berdiri menghadang di tengah jalan. Mereka berjumlah delapan orang dan kuda mereka dilepas di pinggir jalan dan sedang makan rumput sambil menggoyang-goyangkan ekornya. N. Y. O. Leong dan Yang Giyok menahan kuda mereka dan dengan tenang turun dari kuda. Karena Yang Giyok telah menjadi seorang gadis, maka yang menghadapi mereka adalah N. Y. O. Leong, sedangkan gadis itu lalu membawa kuda mereka ke sebuah pohon dan mengikatkan kendali pada pohon itu. Cui sekalian menghadang di tengah jalan ada keperluan apa tanya N. Y. O. Leong dengan halus. Tiba-tiba di antara orang itu maju seorang yang bertubuh tinggi kurus dan sambil menuding kepada N. Y. O. Leong, ia berkata, Kawan-kawan, benar, inilah sastrawan kedok hitam yang dulu membantu para pemerontak. Tangkap pemerontak ini sambil berkata demikian, si kurus itu mencabut pedangnya, diikuti oleh tujuh orang kawannya. Akan tetapi N. Y. O. Leong masih bersikap tenang. Kalian ini bukankah para perwira istana yang telah kalah? Mengapa masih berani menjual agak? Aku memang benar sastrawan berkedok hitam, dan kalian mau apa tiba-tiba seorang perwira lain memandang Yang Giyok dan berseru? Eh, bukankah kau ini Liu Shochia, puteri dari pangeran Liu Mokong Yang Giyok Yang mendengar bahwa N. Y. O. Leong dianggap pemerontak menjadi heran dan terkejut sekali, sekarang setelah seorang perwira mengenalnya, ia makin bingung. Ia tidak menjawab pertanyaan perwira tadi, hanya memandang ke arah N. Y. O. Leong dengan wajah mengandung pertanyaan. Benarkah tunangannya ini membantu pihak pemerontak? Harap kalian jangan mengganggu kami, terdengar N. Y. O. Leong menjawab pertanyaan perwira tadi. Dia memang Liu Shochia, akan tetapi sekarang tidak mempunyai hubungan pula dengan segala perwira kerajaan yang telah terjatuh dan kalah. Berilah jalan dan jangan mencari penyakit sendiri kawan, inilah mereka yang kita cari si kurus tadi berseru lagi. Pedang yang dicari ada padanya dan sekarang sekali pukul kita akan dapat dua pahala. Merampas kembali Tian Hang Kiam dan membalas dendam kawan-kawan kita yang telah terjatuh dalam tangan pemberontak tanpa banyak cakap lagi kedelapan orang itu maju menyerang N. Y. O. Leong. Kalian mencari bencana sendiri N. Y. O. Leong berseru dan ia lalu mencabut keluar Tian Hang Kiam yang tergantung di pinggang dan yang selalu tertutup oleh baju sastrawannya yang panjang. Nah, itu dia pedang yang kita cari seorang perwira berseru ketika ia mengenali pedang pusaka itu di tangan N. Y. O. Leong. N. Y. O. Leong tersenyum. Ha, ha, bukankah sekarang lebih mudah lagi? Pedang dan orang yang kau cari telah berada di sini dan menjadi satu, kalian majulah maka terjadilah pertempuran yang hebat. Perwira-perwira ini adalah jagoan-jagoan kelas satu dari kerajaan dan rata-rata memiliki kepandayan tinggi, dan sekarang mereka maju berbareng, dapat dibayangkan betapa hebatnya serangan mereka. Juga senjata-senjata yang berada di tangan mereka bukanlah senjata sembarangan karena hampir semua perwira kerajaan memiliki senjata yang ampuh dan tajam. Dari gerakan mereka ketika menyerang, Yang Giyok dapat mengetahui bahwa kepandayan mereka rata-rata lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri, maka tentu saja ia diam-diam merasa gelisah dan cemas. Ia merasa serba salah. Hendak membantu, kepandayannya terlampau rendah. Tidak membantu, hatinya tidak puas dan tidak tenteram. Maka ia hanya berdiri dengan dada berdebar menonton pertempuran yang hebat itu. Pertempuran yang terjadi kali ini berbeda dengan ketika N.I.O. Leong dikeroyok oleh kawanan Jian Jiupai, karena para perwira ini memang sengaja datang mencari N.I.O. Leong dan mereka tahu bahwa selain harus menghadapi sastrawan berkedok hitam yang hebat, juga masih ada pihak Jian Jiupai yang hendak merampas pedang, maka di pihak mereka lalu mengutus delapan orang yang berkepandayan tinggi dan merupakan jago-jago pilihan dari istana. Akan tetapi, ilmu silat Pat Kwa Im Yang yang telah dipelajari oleh N.I.O. Leong itu benar-benar hebat dan luar biasa sekali. Biarpun dikeroyok oleh delapan orang jago-jago pilihan dari istana, akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak terdersak, bahkan dengan pedangnya yang juga merupakan senjata ampuh dan pusaka tua, ia dapat membuat delapan orang lawannya bermain silat dengan kacau karena pergerakannya sungguh cepat dan luar biasa. Dengan menggunakan ilmu silat pedangnya yang istimewa, N.I.O. Leong dapat bergerak sedemikian rupa hingga delapan orang itu tidak mendapat kesempatan untuk maju berbareng. Gerakan N.I.O. Leong lincah sekali dan sinar yang ditimbulkan oleh putaran pedangnya sangat kuat dan sukar diduga perubahan dan gerakannya. Yang Giok benar-benar merasa kagum sekali. Baru sekali ini ia mendapat kesempatan untuk melihat kepandayan N.I.O. Leong yang sangat hebat itu. Ia menghela nafas dan harus ia akui bahwa ilmu kepandayan tunangannya ini jauh lebih tinggi daripada kepandayan ayahnya sendiri. Akan tetapi ada sedikit perasaan kecewa dan ragu-ragu di dalam hatinya, karena bukankah para perwira tadi mengatakan bahwa pemuda ini adalah seorang pembantu pemberontak? Di antara kedelapan orang perwira itu terdapat tiga orang saudara seperguruan yang memiliki kepandayan paling tinggi. Mereka ini dijuluki Butong Sam Ho atau tiga macan dari Butong, karena mereka ini memang anak murid Butong San. Ketika melihat betapa hebatnya N.I.O. Leong, mereka lalu berpencar menjadi segitiga dan maju menyerang N.I.O. Leong dari tiga jurusan. Mereka tidak mau merubah kedudukan dan tetap menyerang dari tiga jurusan hingga tidak dapat dibikin kacau oleh perubahan gerakan N.I.O. Leong. Menghadapi tiga orang ini, diam di A.I.O. Leong berlaku hati-hati karena ia maklum bahwa apabila lawan-lawannya tidak terkacau oleh ilmu selatnya, maka berarti bahwa ia harus menghadapi lawan yang berat dan berbahaya, karena mereka ini rata-rata memiliki kepandayan tinggi dan dapat mempertahankan diri dengan baik. Maka kalau ia harus bertahan mengadu tenaga dan keuletan, mana ia dapat melawan delapan orang? Oleh karena itu, N.I.O. Leong lalu mengerahkan semangat dan tenaganya dan ia lalu mencampur gerakan silatnya dengan pelajaran dari Lilokun, hingga pedangnya bergerak makin ganas dan hebat. Benar saja, serbuannya ini membuat semua pengeroyoknya terkejut dan mereka mempertahankan diri sambil mundur. N.I.O. Leong mengerti bahwa kalau ia tidak mau menurunkan tangan kejam dan berlaku terlalu hati-hati dan kasehan, maka pertempuran ini akan berjalan lama sekali dan akhirnya ia akan kalah karena kehabisan tenaga. Maka ia maju terus mendesak dengan hebat dan sengaja menyerang bertuli-tuli kepada dua orang perwira yang agak berlaku lambat hingga terdengar peki kesakitan dan dua orang perwira itu roboh, pundak dan lengan mereka luka. Para pengeroyok itu terkejut sekali dan mereka berpencar menjauhi N.I.O. Leong, dan pada saat itu terdengar suara yang nyaring tapi halus. Hebat sekali ketika semua orang memandang, tahu-tahu di tengah medan pertempuran itu telah berdiri seorang tua yang berjubah biru. Tosu ini kurus dan tinggi, kulit mukanya putih dan halus seperti muka anak-anak. Ketika ketiga hari mau dari Butong melihat Tosu ini, dengan girang lalu maju berlutup dan berkata, suhu ternyata bahwa pendek tatua ini tidak lain ialah Kim Kong Tosu seorang tokoh Butong Pai kenamaan karena ilmu kepandainya sangat tinggi. Tosu ini adalah guru daripada ketiga hari mau dari Butong Pai, maka tentu saja semua perwira girang sekali melihat kedatangannya. Ketika melihat gerakan Tosu yang cepat itu N.I.O. Leong maklum bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang pendekta yang berilmu tinggi, maka dengan hormat sekali ia menjura. Sebaliknya, Kim Kong Tosu memandang N.I.O. Leong dengan kagum sekali, lalu katanya anak muda yang gagah perkasa, siapa kau dan dari manakah kau memperoleh ilmu kepandain yang hebat itu Tosu bernama N.I.O. Leong dan Tosu adalah Lilo Kun. Tidak tahu siapakah Loh Suhu yang telah menahan Tosu dan dengan maksud apa Loh Suhu menghalangi Tosu menempur semua perwira ini Tosu itu memandang heran. Kau murid Lilo Kun? Ah, kalau begitu, ternyata Lilo Kun telah maju pesat sekali kepandainya. Kalau muridnya sudah sehebat ini, tentu ia telah mencapai tingkat tinggi sekali. Aneh, aneh. Ketahuilah, anak muda, Pinto adalah Kim Kong Tosu dari Butong Pai. Ketiga orang perwira yang bodoh itu adalah murid-muridku, dan mengapakah kau bertempur dengan mereka? Suhu, dia adalah sastrawan kedok hitam yang membantu pemerontak. Bahkan sekarang ia telah berani membela pencuri pedang kerajaan, Tian Hang Kiam berkata seorang daripada harimau Butong itu. Pandangan Matu Kim Kong Tosu menjadi dingin ketika mendengar laporan muridnya ini. Ah, kiranya kau adalah seorang anggota pemberontak, sayang, sayang sekali N.Y.O. Lyong juga merasa tidak senang mendengar ucapan ini, maka ia membantah, Loh Suhu, sungguh heran bahwa kau tidak mengetahui betapa buruknya kerajaan Teng memerintah negeri kita. Sudah selayaknya kalau rakyat memerontak dan menghancurkan pemerintah yang pandainya hanya memeras rakyat jelata itu, dan sudah menjadi kewajibanku sebagai putra ibu pertiwi untuk membela bangsa Hektometer, kau anak kecil hendak memberi pelajaran kepada pincau jawab Kim Kong Tojin tidak senang. Dengarlah anak muda. Kaisar adalah seorang yang telah mendapat anugerah dewata dan sudah ditakdirkan menjadi orang yang tertinggi kedudukannya dan yang harus ditaati oleh semua rakyat. Tidak sembarang orang bisa menjadi kaisar, dan kewajiban kita sebagai rakyat hanyalah taat dan menghormat semua perintahnya. Kalau kau memberontak terhadap kaisar, itu berarti bahwa kau memberontak melawan takdir. Daripada kau memberontak dan mengambil jalan sesat, lebih baik kau membantu usaha kaisar untuk mengusir pemberontak dan memulihkan kembali keamanan di dalam negeri untuk menebus dosamu. Kita tidak boleh menyimpang daripada tugas sebagai rakyat dan tidak boleh menjadi hakim sendiri atas kesalahan seseorang. Andai kata benar bahwa kaisar telah melalaikan tugasnya dan melakukan kesalahan, tidak semestinya kalau rakyat bertindak sendiri melakukan hukuman, mendengar ucapan yang penuh nafsu ini, M.I.O. Lyong tersenyum. Maaf, lo suhu, jadi kalau menurut pendapatmu, rakyat harus tinggal diam dan menerima saja diperas, ditindas, dan dicekik lehernya? Jadi rakyat harus bersabar saja dan menerima hidup penuh sengsara dan berita sedangkan kaisar dan semua pembesar durjana hidup serba mewah dan penuh kesenangan. Kalau memang demikian halnya, tentu dewata yang adil tidak akan tinggal diam, dan siapa bersalah akan mendapat badiannya. Ini adalah hukum alam yang tak dapat dilakan lagi, kata Kim Kong Tojin. Kalau begitu, pandanganmu masih picik sekali, lo suhu. Aku yang muda terpaksa tidak dapat menyetujui dan aku tetap membenarkan pemberontakan yang terdorong oleh kesengsaraan rakyat, jawab N.I.O. Lyong. Kim Kong Tojin berkata kepada murid-muridnya, Yang manakah yang kau katakan pencuri pedang tadi murid-muridnya menudin ke arah yang siok? Nona itu adalah puteri dari Liu Mokong dan pangeran itu serta puterinya yang mencuri pedang kerajaan. Sekarang pangeran Liu itu juga bersekutu dengan para pemberontak di kota Raja Bohong. Ayahku tidak pernah bersekutu jawab Yang Giok marah. Ayah telah tertawan ketika hendak melarikan diri bersamaku. Kim Kong Tojin memandang kepada Yang Giok dan berkata dengan senyum sindir, Nona, kau adalah puteri bangsawan, mengapa sekarang kau bersahabat dengan seorang pemberontak aku? Aku tidak tahu bahwa ia seorang pemberontak jawab Yang Giok gagah. Dan pedang Tianhang kiam pun kau berikan kepadanya. Sekarang kembalikan pedang milik Kaisar itu tidak. Biarpun ayahku bukan seorang pemberontak, namun beliau tidak suka melihat pedang itu kembali ke tangan Kaisar yang lalim. Kaisar tidak berhak memegang pedang itu. Eh, eh, kalau begitu kau juga seorang pemberontak. Walaupun lain sifatnya dengan pemberontak barisan jembel dan tani itu kata Kim Kong Tojin marah. Tutup mulutmu, Tosu kurang ajar Yang Giok balas membentak karena gadis ini sedikit pun tidak takut kepada Tosu itu dan hatinya yang keras tidak mengizinkan ia disebut pemberontak tanpa balas membentak. Kau harus dilenyapkan dulu kata Kim Kong Tojin dan sekali tubuhnya bergerak, ia telah berkelebat dan tahu-tahu sebatang pedang telah berada di tangan dan digunakan untuk menyerang Yang Giok. Gadis ini tidak berdaya menghadapi serangan Kim Kong Tojin yang memiliki gerakan cepat, maka ia hanya memejamkan mat menanti datangnya serangan. Pedang Kim Kong Tojin berkelebat ke arah leher Yang Giok dan terang terdengar suara nyaring karena pedang Tosu itu telah beradu dengan sebatang pedang lain. Pertemuan tenaga ini demikian hebat hingga bunga api memercik keluar, sedangkan Kim Kong Tojin sendiri terhuyung ke belakang. Ternyata N.I.O. Lyong dengan cepat dan tepat sekali telah berhasil menolong Yang Giok daripada bahaya maut. Kim Kong Tojin adalah seorang tokoh besar dari Bu Tong Pai, maka tenaga dan kepandainya telah mencapai tingkat tinggi. Maka tidak heran bila ia merasa gemas dan marah sekali. Bagus, anak muda, mari kita main-main sebentar. Ia berkata halus karena berusaha menekan perasaannya yang menggelora. Orang yang sudah memiliki kepandain tinggi maklum bahwa nafsu amarah mempunyai pengaruh melemahkan dan berbahaya sekali apabila menghadapi seorang lawan tangguh dalam keadaan marah. Oleh karena itu, seberapa dapat ia menahan nafsunya untuk menghadapi pemuda yang berkepandain tinggi ini? Akan tetapi N.I.O. Lyong tinggal berdiri dengan tenang dan menjawab. Ingat, lu suhu, bukan aku yang menghendaki pertempuran ini. Kalau kau orang tua tetap hendak turun tangan mengganggu, silakan sebetulnya kalau ia tidak sedang dipengaruhi oleh rasa dendam dan marah. Kim Kong Tojin tentu dapat melihat sikap mengalah dan tenang dari pemuda ini dan maklum bahwa sebenarnya pemuda ini memiliki kepandain tinggi dan sedikit pun tidak jerih terhadapnya. Akan tetapi, karena ia merasa kecewa dan malu, apalagi di situ terdapat tiga orang muridnya dan perwira-perwira lain yang menjadi saksi, ia menjadi nekat dan lupakan kewaspadaan. Baik, kalau begitu, waspadalah terhadap pedang kutosu ini lalu menyerang bagaikan kilat menyambar. Ia mengeluarkan ilmu pedang butong pai yang hebat dan ganas. N. Y. O. Leong tidak mau berlaku semirono dan ia menghadapinya dengan tenang dan hati-hati sekali. Berkat ilmu pedang yang dipelajarinya dari kitab Pahat Kua Im Yang Coan Si memang sebuah ilmu silat yang jarang terdapat di dunia ini, maka ia dapat melawan serangan tosu itu dengan baiknya, bahkan ia masih dapat membalas dengan serangan yang tidak kalah hebatnya. Mengetahui bahwa ia sama sekali tidak dapat mendesak pemuda itu dengan pedangnya, Kim Kong To Jin menjadi heran dan kagum sekali. Belum pernah seumur hidupnya ia menyaksikan ilmu pedang seperti ini, padahal ia telah mengalami banyak sekali pertempuran dan boleh dibilang ia telah mengenal semua gerakan ilmu pedang. Akan tetapi kali ini benar merasa malu karena ia sama sekali tidak mengenal ilmu pedang N. Y. O. Leong. Menghadapi ilmu pedang yang sama sekali gelap baginya, tentu saja ia menjadi bingung, apalagi kalau yang memainkan memiliki kepandayan hikang dan ginkang sehebat N. Y. O. Leong. Sebenarnya N. Y. O. Leong telah banyak mengalah dan sengaja tidak mau mempergunakan kesempatan-kesempatan baik untuk merobohkan lawan karena ia tidak mau menjatuhkan namanya di depan murid-muridnya. Kalau saja Kim Kong To Jin tidak begitu gemas dan marah, tentu ia akan tahu pula akan hal ini dan menyudahi pertempuran. Akan tetapi To Su ini bahkan menjadi murka sekali dan menyerang dengan dekat. Menghadapi serangan yang dilakukan secara mati-matian oleh Kim Kong To Jin yang berkepandayan tinggi, terpaksa N. Y. O. Leong tak dapat tinggal bertahan saja, karena kalau ia bertahan terus, tentu ia akan mendapat celaka. Maka ia segera merubah gerakan pedangnya dan kini gerakannya menjadi ganas dan cepat sekali hingga dalam beberapa jurus saja Kim Kong To Jin terdesak hebat. Mereka telah bertempur 100 jurus lebih dan sekarang mereka tidak menjadi lambat, bahkan makin cepat hingga merupakan dua gulung sinar yang saling menyambar. Beberapa puluh jurus lagi telah berlalu dan tiba-tiba pedang To Su itu terpental ke udara hingga terputar-putar tinggi sekali dan ketika pedang itu meluncur turun, Kim Kong To Jin melompat dan menyambutnya dengan tangan. Wajahnya pucat sekali dan mulutnya tersenyum pahit. Anak muda si N. Y. O., kau benar-benar hebat sekali, N. Y. O. Leong menjura. Totiang, kaulah yang hebat dan telah mengalah terhadap aku yang muda, anak muda. Kalau kau suka memandang mukaku dalam tiga hari lagi aku hendak bertemu kembali denganmu, N. Y. O. Leong maklum bahwa To Su yang keras kepala ini masih belum mau mengaku kalah dan masih mengandung dendam, Maka ia merasa mendongkol sekali. Akan tetapi, terpaksa ia menjawab juga. Totiang, yang memulai adalah kau sendiri, maka selanjutnya terserah kepadamu untuk memutuskan. Aku yang muda tak dapat menanti lebih lama lagi karena aku hendak pergi bersama kawanku ini ke Kudil Tian Hoksi. Apa? Kau hendak pergi menemui Kokong Hwesyo di Tian Hoksi? Ada hubungan apakah kau dengan Kokong Hwesyo? Tanya Kim Kong Tojin. Dia adalah secau wiku jawab yang siok. Kim Kong Tojin mengerling ke arah gadis itu. Hektometer, jadi pangeran Liu adalah murid Kokong Hwesyo? Pantas, pantas. Gurunya berjiwa pemberontak, tentu muridnya sama saja. Baiklah, anak muda si NIO, tiga hari lagi, aku akan datang mencarimu di Tian Hoksi. Setelah berkata demikian, Kim Kong Tojin lalu mengajak murid-muridnya dan perwira lain untuk pergi meninggalkan tempat itu. NIO Leong menyimpan pedang Tian Hang Kiam dan menghela nafas lega. Akan tetapi, alangkah terkejutnya ketika ia melihat betapa Yang Giyok agaknya tidak senang melihat kemenangannya, karena gadis itu berdiri memandangnya dengan sinar matu dingin. Eh, moi-moi kau kenapa? Tanya NIO Leong sambil menghampiri Yang Giyok. Kau, benarkah seorang anggauta pemberontak? Tanya gadis itu dengan suara lemah. NIO Leong memandang tajam. Bukan menjadi anggauta, akan tetapi aku memang selalu membantu perjuangan mereka karena kuanggap perjuangan mereka itu suci dan baik, kalau begitu kauanggap OEye Chow itu patut menjadi kaisar? Tanya Yang Giyok kecewa. Aku tidak mengerti tentang itu, dan aku tidak peduli siapa yang akan menjadi kaisar, asalkan pemerintah dapat menjalankan tugas secara bijaksana dan dapat memperhatikan nasib rakyat kecil tidak seperti kaisar yang lalu. Aku kenal baik kepada OEye Chow dan aku anggap dia seorang pemimpin besar yang patut dihargai, Yang Giyok makin marah. Kau tidak tahu betapa kejamnya barisan pemberontak yang menyerbu ke kota raja. Banyak pangeran dan pembesar mereka bunuh sampai habis sekeluarganya. Dan kau, kau yang kuanggap seorang perkasa dan orang baik, ternyata menjadi pembantu mereka Yang Giyok, jangan kau menuduh yang bukan-bukan kata NIO Leong tentang pembunuhan itu, mungkin karena memang pembesar yang dibunuh itu dulu berlaku sewenang-wenang dan kejahatannya telah menimbulkan kebencian hebat, dan mungkin juga bahwa di antara anggauta barisan petani terdapat orang-orang yang kejam dan jahat, karena tidak semua orang baik, juga tidak semua orang jahat belaka. Akan tetapi, yang kumusuhi adalah peraturan yang dijalankan oleh pemerintah Kaisar Teng yang demikian lalim dan hanya tahu mencari kesenangan sendiri saja. Perjuangan pemberontak kaum tani adalah suci dan baik jadi pedang Tian Hang Kiam itu patut berada di tangan OEye Chong Tanya Yang Giyok marah. Dulu pernah ku katakan pada pertemuan kita yang pertama kali bahwa pedang ini memang pantas berada di tangannya, Yang Giyok membanting-banting kakinya dengan gemas. Kalau begitu, apakah kau hendak memberikan pedang itu kepadanya sebagai persembahan untuk mencari pahala melihat betapa kemarahan gadis yang berhati keras itu memuncak, NIO Leong menjadi sabar kembali dan ia memperlihatkan senyumnya. Moi-moi mengapa kau menjadi marah benar? Jangan begitu, adikku. Aku tidak berhak atas pedang ini. Ingat bahwa kaulah yang membawa pedang ini dan aku hanyalah mengawani kau pergi ke sini. Bagiku, pedang ini tidak banyak artinya, baik dipegang oleh siapapun. Kau lebih berharga seribu kali dari pedang ini.